Anda masih menyaksikan Kompas Malang bersama saya Hanila Rasati di Kompas TV Independent Terpercaya. Saudara Badan Pusat Statistik Kota Malang mencatat inflasi pada tahun 2018 sebesar 2,86 persen. Angka ini turun dibanding inflasi periode tahun 2017 sebesar 3,75 persen. Meski begitu, harga daging ayam ras dan beras patut diwaspadai pada bulan ini. Dalam rilis tahunan yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Malang dengan turunnya inflasi pada tahun 2018, kinerja tim mengendali inflasi daerah patut diapresiasi. Hal ini dikarenakan target inflasi Kota Malang sendiri sebesar 3,2 persen. TPID dinilai berhasil mengendalikan harga yang andil menyumbang inflasi di Kota Malang. Meski begitu, PPS menyampaikan harga daging ayam ras dan beras patut diwaspadai pada bulan ini karena pasokan ayam dari luar daerah dan beras belum memasuki masa panen. Masih dalam batas wajar, masih di bawah target. Jadi targetnya 3,2 untuk Kota Malang, sementara kita hanya 2,98. Jadi daging ayam ras ini cukup tinggi kalau dari pedagang itu mengatakan memang dia kulaknya tinggi. Ketika kita telusuri ke pengepul, ke peternak ternyata karena pasokan pakannya yang mahal. Untuk penyumbang inflasi tertinggi sepanjang 2018 sendiri merupakan biaya kontrak rumah dengan andil 0,32 persen.